Saya lihat di stasiun Tawang Semarang memang sudah ada penumpang yang berangkat dari stasiun Tawang Semarang. Ini memang ada peningkatan dan kalau misalnya menurut data yang saya dapatkan, sampai dengan pukul 8 pagi ini ada sekitar 6.300 penumpang yang akan berangkat dari stasiun Tawang Semarang. Dan menariknya jumlah ini malah lebih sedikit jika dibandingkan kedatangannya. Kedatangannya masih cukup tinggi yaitu sekitar 6.700 penumpang. Nah saya akan berbicara dengan kepala stasiun dari Tawang Semarang, Pak Setiawan, kenapa peminat ataupun pendatang yang di stasiun Tawang Semarang ini lebih banyak jika dibandingkan yang berangkat. Padahal ini sudah memasuki arus balik. Mungkin faktor dari liburan panjang ini sangat mempengaruhi penumpang untuk bisa mudik setelah lebaran. Pemudik ini pemudik lokal atau pemudik yang jauh? Untuk yang di Semarang-Tawang sendiri ini adalah pemudik yang jarak jauh, karena KAK yang berhenti di Semarang-Tawang adalah KAK jarak jauh. Untuk persiapan dari arus balik sendiri, kira-kira dari stasiun Tawang Semarang ini ada berapa perjalanan ataupun kereta tambahan? Untuk persiapan arus balik ini, kita siapkan ada 4 rangkaian kereta. 2 rangkaian kereta menuju ke arah Gambir, 1 rangkaian kereta menuju ke Bandung, dan 1 rangkaian kereta menuju Pasar Saden. Terima kasih Pak Setiawan. Nah, untuk ketersediaan tiket sendiri ini yang paling penting sebelum kita berangkat, untuk kembali dari kampung halaman ada ketersediaan tiket. Untuk dari stasiun Tawang Semarang yang menuju ke arah stasiun Senen, ini sudah habis tiketnya sampai dengan tanggal 16 Juni nanti. Dan yang ke stasiun Gambir sudah habis sampai dengan tanggal 13. Sedangkan untuk perjalanan lainnya, tiket-tiketnya masih ada. Kembali ke studio dengan Dea dan juga Taufik.